Intro Henry, pria yang diamankan aparat kepolisian karena memiliki 4 paket sabu saat penggerbekan di rumah dinas Bripka Ferhiza Jumat 2 September lalu, ternyata bekerja sebagai honorer di Sekretariat DPRD Kabupaten Bangka sebagai sopir. Kini Henry harus bersiap menghadapi tuntutan pengadilan sebagai sementara tuan rumah. Bripka Ferhiza hanya ditetapkan sebagai korban penyalahgunaan narkoba sehingga harus menjalani rehabilitas. Menurut pengakuan Henry, dirinya membeli 4 paket sabu tersebut dari seorang bandar di Pangkal Pina, yang saksi dilakukan di Jalan Lintas Timur. Sabu tersebut rencananya akan dipakai bersama di kediaman Bripka Ferhiza. Awalnya, Henry membeli 1 paket sabu seberat 1 gram dalam 1 kemasan seharga 1,6 juta rupiah. Namun karena ingin menghemat pemakaian, dirinya membagi sabu tersebut dalam 4 paket kecil. Belum sempat keduanya mengkonsumsi barang haram tersebut, polisi keburu menggerbek rumah dinas Bripka Ferhiza dan menangkap keduanya. Bersama istri Bripka Ferhiza dan seorang perempuan lain bernama Irma di dalam rumah tersebut. Kasah narkoba Pores Bangka AKP Johan Wahyudi menyebutkan, terhitung Senin 5 September 2016, Henry resmi ditetapkan menjadi tersangka dan dijerat dengan pasal 114 atau 112 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 dengan ancaman minimal 5 tahun penjara. Sementara pemilik rumah Bripka Ferhiza beserta istri dan seorang perempuan lain diusulkan hanya menjalani rehabilitasi. Dengan alasan, tak ditemukan barang bukti narkoba pada Bripka Ferhiza, sehingga dikategorikan sebagai korban penyalahgunaan narkoba atau pemakai dan sudah dikirim ke BNP Provinsi guna menjalani rehabilitasi.